Intro Oke, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Begja Autotronics Sudah ada mobil Mazda CX-9 Ini mobil gagah banget Ini mobil datang ke tempat kami Dipercaya untuk memasang seluruh peredam Di mobil Mazda CX-9 ini Dan sound systemnya Kami sudah mempunyai satu jurus khusus Untuk memasang peredam dengan noise kill Di mobil Mazda CX-9 ini Dan kita sudah mempunyai perangkat audio Yang akan kita pasang di mobil Mazda CX-9 ini Menjadi suara yang sangat bagus Ikuti pekerjaan kami sampai tuntas Ikuti dekat Terima kasih telah menonton! 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 Atur input 1 buat apa, input 2 buat apa, input 5, 6 buat apa, input 7, 8 buat apa gitu. Outputnya baru kita atur ke semua speaker yang ada di mobil ini. Di ispinya, digital sound processornya, itu yang IPS 8.8, ini 64 bit. Kemudian, dia mempunyai EQ yang 36 band per channel. Crossover-nya sangat lengkap, kemudian time lampnya itu bisa sampai 30 milisecond. Ini sangat akurat sekali ya, apalagi time lampnya. Time lampnya sangat akurat sekali, kemudian EQnya sangat akurat sekali. Sehingga, bisa untuk membuat sistem audio di mobil ini dengan speaker standar, suaranya itu jauh naik, berlipat-lipat. Twitter yang bawaan mobil Mazda CX-9 ini memang enak, bose gitu. Tapi, saya agak berasa high-nya itu kurang mewah. Menurut saya itu, atasnya itu kurang mewah. Sehingga, kita tambahin dengan speaker dari ScanSpeak. Yang Twitter-nya aja. Twitter-nya, kita ganti. Twitter-nya kita ganti dengan ScanSpeak yang R3004. Midring-nya, masih menggunakan yang midring dari si bose. Kemudian, mid-bust-nya juga sama. Nah, kemudian, subwoofer. Ini juga penting banget ya, buat teman-teman semuanya. Kebetulan, yang punya mobil ini, dia mau punya budget yang lebih. Sehingga, subwoofer-nya kita pasangin dengan subwoofer ScanSpeak yang 23W. Subwoofer ini, ini luar biasa, teman-teman. Dan ini menjadi satu subwoofer yang dimana, untuk sound quality ya, suaranya itu lembut sekali. Bayangin, subwoofer ScanSpeak 23W ini mempunyai FS yang sangat rendah. Owner-nya juga bilang ke saya, Mas Yanto, aku mau di belakang dibuatin box, tapi saya tidak mau yang aneh-aneh gitu. Akhirnya, kita memanfaatkan ruangan ban serep itu untuk dimanfaatkan menjadi box-nya subwoofer. Sehingga, tidak mengurangi tempat untuk space bagasi. Jadi, pada saat kita mau mengeluarkan ban serep, ini subwoofer, ini box-nya bisa diangkat. Kemudian, ban serep-nya nanti bisa keluar. Dan, kita buatin tutup cover-nya itu di belakang itu benar-benar sesuai dengan keinginan dari si customer. Jadi, rata begitu saja gitu. Hanya-anya subwoofer-nya itu kita tutup-tutup atasnya itu kita buatin dengan besi yang hexagon, yang sangat kuat. Sehingga, pada saat mau ngangkut beras, itu tidak apa-apa. Nah, kemudian untuk ngedrive subwoofer-nya, power-nya kita pilih dengan yang JAPCO. Yang JAPCO yang Z150.2 AP Series. Power-nya saja nih ya, untuk ngedrive subwoofer, untuk ngangkat subwoofer itu, itu bass-nya itu bisa lembut banget, teman-teman. Kemudian, pakai kabel yang bagus-bagus gitu ya. Jangan kabel yang biasa. Setelah saya tuning, suaranya tidak masuk akal. Ini saya akan tunjukkan ke teman-teman hasil suaranya. Dengerin dengan headset yang kualitasnya bagus, sehingga bisa mendengarkan seperti layaknya aku mendengarkan di dalam mobil ini. Ini ya, dengerin. Saya akan memakai tiga lagu. Terima kasih telah menonton! Saya akan menikmati tu. Saya akan menonton! Saya akan menikmati tu, saya akan menikmati tu. Saya akan menikmati tu. Naga atasnya itu bisa enak smooth, lintanya jelas, kemudian vokalnya artikulasiya jelas banget, nyas banget Tertata rapi banget di mobil Panggungnya itu tinggi Dalam Detailnya itu enak banget Cukup sekali Vokalisa matang Ditekan Perhatikan Anggalungnya ya Sabu bernyata bisa lembut Lihai Erci Enak banget Seluruh alat instrumen musik semua naik katan Panggungnya lebar Dalam lagi Seluruh naga kedengaran sempurna Enak banget teman-teman Saya akan ganti dengan laku yang lain Basnya enak Seluruh alat instrumen musik semua naik katan Kalau saya denger lagu ini tuh Saking enaknya sampai gak bisa ngomong Bahasanya tuh pulang banget Vokalisnya itu sih mantang di tengah Proporsional sekali Enak banget Oke Kita akan lanjutkan dengan lagu yang Trench Oke Oke Dengerin nih low nya Nada subwoofer nya dengan beat bass Enak sekali teman-teman Atasnya Beat high nya Luar biasa Mewah sekali Enak banget Ini subwoofer yang begini nih Lembutnya begini Hanya cuma sketspeed Seluruh nada kedengaran dengan Sangat nyaman Sangat enak Rasa kita masuk dan larut ke dalam lagu ini Tidak ada lagi yang namanya subwoofer Kedengeran di belakang Bassnya di depan Nitik digebuk-gebuk Bekarnya di tengah-tengah Enak sekali teman-teman Yes Akhirnya Dapet disuara di mobil ini Gila keren banget Terima kasih ya Allah Aduh Saya meyakininya Yang punya mobil Pasti akan puas dengan hasilnya Peredam full Untuk mobil Masa Jack 9 Ya Lantainya Menggunakan Peredam yang Noisekill NK03 Liquid proof Dan lapisan yang ketiga Menggunakan yang Noisekill Yang NK18 Foam akustik Yang untuk meredam Kebisingan suara Dan pantulan suara Kemudian semua Pintunya Menggunakan NK60 Dan Semua door trimnya Menggunakan NK18 Kemudian Audionya Dengan Power amplifier Dari Art Audio 1000.6 DSP Kemudian Twitternya Kita tambahkan Dengan Twitter ScanSpeak Yang R3004 Subwoofernya ScanSpeak 23W Powernya Menggunakan Zabco Yang Z150.2 AP Series Aduh Suaranya Sangat mewah Berksetotronix Dukunya Sound System Di mobil Anda Sampai ketemu di Video-video berikutnya Thank you Headed back and forth But baby It's alright You got me going to the east Going to the west Going up and down Cause baby You know best I'm Robin Really I'm I You I'm